Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap penyelenggara reaksi balap liar sekaligus otak kejahatan dari insiden pengeroyokan anggota polisi di kawasan Jakarta Selatan. Pelaku tercatat pernah menjadi narapidana dalam kasus yang sama. Setelah lebih dari sepekan masuk dokter pencerahan orang, polisi akhirnya meringkus Aldi Roya alias Penyok, pelaku pengeroyokan anggota posek Jelanda. Pelaku ditangkap di wilayah Suntur, Jakarta Utara setelah sebelumnya melarikan diri ke wilayah depo. Dikitaui pelaku merupakan otak dari insiden pengeroyokan anggota polisi sekaligus penyelenggara aksi balap liar. Berdasarkan catatan kepolisian, Aldi Roya pernah menjadi narapidana dalam kasus yang sama hingga menyebabkan orang meninggal pada 2019 lalu. Terhadap yang persangkutan kita sangkakan dengan pasal 170 KUHP dan pasal 212 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dan tindak pidana melawan petugas yang melaksanakan dinas. Sejauh ini polisi telah menetapkan sembilan orang tersangka, empat diantaranya pelaku pengeroyokan yang dikenakan pasal perlapis. Sementara lima pelaku lainnya ditetapkan tersangka pelanggaran protokol kesehatan.